Halo guys kita saya akan compare lampu T9 dan P5 T9 dan P5 dimensi ukurannya Oke kita lihat dulu sebentar ya kita buka dulu dosnya antara T9 dan P5 nah ini nih guys dua model lampu mini projik H4 ini kita bisa lihat nanti kita bandingkan nah ini T9 nah ini lednya ukurannya ukurannya ini saya hitung lensanya 3,5 cm dan yang P5 ini 2,5 cm lihat perbandingannya guys nah lebih besar T9 dan dibanding P5 kita lihat guys lumayan jauh perbedanya tapi kalau wat ya bedalah setiap lampu pasti ada beda apalagi yang kecil sama yang besar ya beda tapi model cahaya juga beda ini guys bisa lihat dari semua ukurannya beda jauh beda tetap tapi dudukannya tetap A4 dari segi kipasnya aja dua kali lipat lebih besar yang T9 guys bisa dilihat guys dari ukurannya wat juga beda model cahaya model cahaya juga agak sedikit beda yang T9 ini RHD kalau yang P5 LHD model cahayanya ini guys tapi dua-duanya tetap pakai ini driver ya pakai driver dan ada pendingin kipasnya dan dua-duanya ini waterproof sudah di uji coba waterproof dua-duanya jadi nggak usah takut kalau tergenang air atau lagi dicuci kendaraan nggak usah takut akan akan padam lampunya yang penting soketnya jangan sekena air aja guys yang soket ketiganya beradu nanti listriknya bisa putus poslet Oke guys itu aja Oke terima kasih kita akan menguji lampu T9 A4 ini projector seperti ini nah kita akan lihat cahayanya nah ini ini baru lobby megasya cahayanya udah terang begini udah satu jalan kelihatan kalau untuk motor cukup lah udah udah bagus udah satu satu lampu tapi dudukannya yang A4 ya dan untuk mobil juga bisa mobil dan motor bisa ini baru lobby mudah udah begini enak nggak pakai jadi saya bimnya ini sudah kelihatan kayaknya nggak pakai proses harus di dalam batok lampu ya harus menggunakan reflektor baru kelihatan high beamnya ini yang pasti lah punya high low beam dan tipe cahayanya RHD RAD ini guys cahayanya sungguh mantap dipakai satu aja udah jelas cahayanya ini powernya total output 60 watt high low beam itu 60 watt totalnya kalau low beam ini terang guys 30 watt 29 30 watt nah itu guys ini cahayanya cukup terang nih untuk batu pendaran aja Oke guys Terima kasih Halo guys kita kita akan memuji lampu mini Projector P5 ini mini guys ya lebih kecil dibanding yang tadi T9 nah sebentar guys nah ini dia cahayanya guys dipencil cabai rawit saya joss pancaran sorot saya juga jauh di banding yang T9 ini pancarannya lebih jauh ya dibanding T9 itu lebih terang lebih jernih tapi ini sayangnya lebih terang tapi soft soft lembut bisa diperhatikan guys ini lampunya high low beam ya guys ya kalau pakai high nya itu di dalam refleksor baru kelihatan high beam ya guys ini lampu nih total power output 55 watt arus DC jadi lebih awet tipe cahayanya ini LHD bisa kelihatan guys sayangnya satu jalan kelihatan yang ini karena kabelnya agak goyang kurang nempel taruh sidrik kaki nah bisa dapet enak bisa nih kalau kayak gini jalan pakai motor kelihatan jelas kuatnya juga ringan nggak terlalu ini terlalu boros lihat ini bisa ya awet lah guys walaupun ini lampu sudah waterproof ya walaupun kena genangan air atau dipuji kendaraan tetap nyala bisa kita lihat oke kita saksikan aja kayaknya terima kasih selamat menikmati